Nang ning ning na Nang ning ning na Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang minyakin dia, yang bedakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Gila gak? Gila gak? Coba kita lihat, kita buat anak kan ridho banget, semua kita kasih buat anak-anak kita Buat keluarga kita ridho banget Apalagi kalau ini semuanya dijalanin karena ridho kita kehadapan Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Khamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Salatan kunjinna biha min jami'i al-akwali wal-afat Wa tukti lana biha jami'i ala hajat Wa tutahiruna biha min jami'i al-sayi'at Wa terafa'una biha inda qa'a al-ad-darajat Wa tubalikhuna biha aqsa'al khayat Min jami'i al-khayrat fila khayati wa ba'andal mamat Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube kembali lagi di channel titik ilmu Ceramah kali ini beliau akan menjelaskan Di antaranya tentang pengorbanan orang tua Sebagaimana kita waktu kecil untuk lebih jelas Dan tidak terjadi salah faham Silahkan tonton videonya Ayuhal hadirun jama'an rahimahkum Allah Kalau membahas tentang khitan Allah memberikan satu keberuntungan Untuk umat islam Laki-laki wajib di khitan Mencontohkan pengorbanan seorang hamba Kepada Allah Dengan mensucikan dirinya Dengan merupakan seorang ayah Yang rida untuk menghilangkan sedikit Yang ada di badan anaknya Semata untuk menunaikan syariat Al Anak kecil Dipotong Kita yang gede aja kegores sakit Kan begitu Sekarang ini banyak metodenya Ada yang ini hari sunat Besok udah bisa lari Kesian kan yang zaman kita dulu Dulu kan kita pakai bambu Ditajemin Kalau di Jakarta disebutnya Bengkong Tau ya Jakarta disebutnya Bengkong Nah ini kita disebutnya Sunatan massal ada Sunatan dengan cara Metode modern ada Ini ternyata membawa satu kemanfaatan Untuk kita semua Yang semata Untuk tidak membawa sedikit najis yang ada di diri kita Sehingga kita betul-betul dalam keadaan disucikan oleh Allah Alhamdulillah Bapak Bupati kita Bapak Haji Haji Purnama Telah hadir di tanah tengah kita Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umur Sehat walafiah Diberkahkan kehidupannya Fi dini wa dunia wal akhirah Dan insya Allah Jabatannya di dunia ini Penambah nilai ibadah Di sisi Allah Amin ya rabbal Alamin Alhamdulillah Minta maaf Acak dilanjut ya Ayuhal hadirun Jama'an rahimakumullah Manfaat kita Ternyata Bukan hanya untuk orang muslim Sekarang orang di Eropa Yang non muslim sekalipun Berbondong-bondong Mau yang dewasa Mau yang sudah tua Mereka Mendaftarkan diri Untuk dihitan Kenapa? Ternyata Kesehatan yang luar biasa Yang diajarkan oleh agama Islam Ada satu kisah Bip Kok tega ya Anak sekecil itu Harus dipotong Dibuang Sedikit Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Pernah didatengin tamu Pernah didatengin tamu Ini ada satu kisah Habib Salim bin Jindan Ditanya sama ini tamu Wahai Habib Kok di Islam ini sadis Di Islam ini kok jahat Ada pemotongan organ tubuh Yang dinamai sunat Itu kan masih anak-anak Dewasanya aja sakit Gimana anak-anak Habib Salim cuman senyum Gak jawab Gak dijawab Subhanallah Ada tamu yang bawa buah Ditaruhlah di depan tamu-tamu Tamu yang nanya ini Ambil jeruk Ditarik sama Habib Salim Gak boleh Gak dikasih Ambil anggur Ditarik lagi Begitu pisang Didiemin Dia ambil pisang Begitu dia buka Disuruh stop Stop Jangan dibuka Bagaimana mau makan Habib kulitnya Kan harus dibuka Begitulah orang sunat Paham gak pak Paham ya Ternyata Dari apa yang telah tersimpan Walaupun dia ada di organ tubuh kita Ini ada satu Ketidak nikmatan Tapi begitu dihilangkan Insya Allah Akan membawa Kenikmatan Dan disucikan oleh Allah Insya Allah Faham sampai sini Berarti Seseorang Yang telah Menunaikan Khitan Berarti Orang tersebut Sesuai dengan Apa yang ditentukan oleh Allah Di dalam syariat Membuang Sebagian Dari Sedikit Dari tubuhnya Agar orang tersebut Dijadikan sebagai Hamba Yang betul Dalam keadaan beriman Dan ibadahnya Diterima oleh Allah Ini adalah salah satu Disebutnya pengorbanan Semua ibadah Tidak ada yang enak Semua ibadah Capek Sholat Kita lagi tidur Enak-enak Subuh Dibangunin Suruh sholat Pegang air Dingin Tidak enak Kenapa Ini syariat Jalanin dong Lagi enak Makan Tengah hari Abis itu Mau ngelanjutin Kerja Ada panggilan Allah Untuk menjalankan Ibadah Terbuang waktunya Cuma beberapa menit Setelah itu Dia harus kembali Lagi kerja Capek Tambahan Tapi ini syariat Banyak orang Yang mengatakan Sesuatu yang Di dalam syariat ini Pastinya Akan lelah Tapi akan Mendapatkan Kenikmatan Kelak Nanti Di dalam Syurganya Allah Dunia Tempatnya Capek Dunia Tempatnya Capek Jadi Bapak Bupati Capek Ngurusin Rakyat Ngurusin Masyarakat Ngurusin Semua Urusannya Banyak Belum lagi Urusan Keluarga Belum lagi Mikirin Bagaimana Kesejahteraan Keluarganya Bagaimana Anak-anaknya Satu otak Dipikir Banyak Ini baru Satu orang Kalau kita kan Alhamdulillah Mikirin diri aja Udah pusing Gimana kita Mau mikirin orang Kan begitu Kecapeannya ini Kelelahannya ini Yang saat kita Dapatkan di dunia Maka inilah Yang menjadi Amalia Ibadah kita Ibadah kita dihadapan Allah Pahala yang kita Tumpuk Agar kita Selamat Dunia Selamat Akhir Orang jalan Haji Pengorbanan Capek Mau siapapun Dia saat Di Arofah Kena panas Ya panas Gak ada yang Pake payu Yang namanya Presiden Sepanjang jalan Mustalifah Waktu itu Ada Kisah Ada Seorang presiden Yang tidurnya Itu di emperan Itu kalau kita Lewat di Mustalifah Itu kaya pepes Semua orang Pada tiduran Di pinggiran Mau dia presiden Mau dia orang kaya Mau dia orang siapapun Saatnya Ibadah semua Sama dihadapan Allah Ibadah itu Gak dilihat Dari nasabnya Keluarga Kiai Keluarga Habib Wah Udah pasti benar Udah pasti sorga Enggak Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang dikatakan Apa Attaquah Takwa itu Adanya disini Di dalam hati Iman Inilah takwa Untung Alhamdulillah Ketakwaan Enggak dilihat Orang yang cantik Kalau yang orang Masuk sorganya Itu yang cantik Artis pada Masuk sorga Betul gak Cantik Skincarenya Jodoh maha Betul Terus yang dilihat Apa Sorbannya Panjangnya 7 kilo Enggak Yang dilihat Jubahnya Jubahnya panjang 700 meter Enggak Apa yang jenggotnya Panjang Dia orang yang Masuk sorga Enggak Apa orang yang Kumisnya tebal Pasti masuk sorga Kumis tebal Buat nyari Kopi Mungkin Takwa itu adanya Disini Setiap apa yang Ditentukan oleh Syariat itu Wajib Yang dipanggil Orang yang beriman Maka ketentuan Wajib Tidak akan pernah Bisa berubah Menjadi haram Tidak Tidak pernah akan menjadi sunnah Karena kewajiban Adalah Kewajiban Urusan orang tua Kepada anak Kewajiban Didik Anak-anak kita Didik Keluarga kita Kenapa Laki hati-hati Di dalam Al-Quran Paling banyak Didik Keluarganya itu Dari lisan Seorang laki-laki Atau suami Perempuan Urusannya Di dalam rumah Nyapu Ngepel Nyuci Sama ngabisin Duit suami Betul kan Perempuan Mbak bilangnya Betul-betul aja Yang capek Siapa Suami Yang senang Istri Suami gak bisa tidur Istri ngorok Tapi kadang Seorang istri ini Untuk ngedidik Anak Suka Parah Hadis Nabi Sallallahu Walaikumsalam Mengatakan Didiklah Anak-anak kalian Sebagaimana Pendidikan Yang ada Di zamanmu Saat itu Modernisasi Boleh Silahkan Ajarin Dengan Metode Modernnya Kita Silahkan Nabi yang Ajarin Boleh Tapi gak Handphone Dikit-dikit Handphone Mau makan Handphone Disuruh mandi Handphone Ibu lagi Ngobrol Biar ini Anak Diam Handphone Betul gak Alasannya Kenapa sih Harus Handphone 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 Kenapa Biar apa Ini anak Biar Anteng Biar gak Kelayaban Saya kasih amalan Biar anak Anteng Mau gak Cek Anak kecil Mana Hidupnya Anteng Kalau ada Anak kecil Hidupnya Anteng Pereksa Ke psikiater Kenapa Ada gangguan Pasti Ada masalah Ini anak Yang namanya Anak muter-muter Keliling-keliling Wajar kan Kita dulu juga Begitu Kita mau makan Sepedah keluar Dikejar-kejar Amat orang tua Kita Ini nasi Ada sopnya Ada Telur puyuhnya Kadang nasi Amat Kecap Amat Telur ceplok Dikejar Ini anak Kenapa Rito Mendidik Seseorang Itu Jangan Tanggung-tanggung Bip Kalau begitu Maka zaman dulu Maka capek Capek Makanya fungsinya Namanya surga Itu ada di bawah Telapak kaki Seorang Ibu Biar capek Kalau mau enak Suruh pindahin Surganya ke bapak Jadi perempuan Capek Ya wajar Ngurusin anak Ngurusin ini Wajar Wajar Semua wajar Kenapa Karena inilah fungsinya Seorang istri Yang soleha Maka dia Pasti Akan menjajakkan dirinya Kehidupannya Untuk bakti Kepada suami Dan bakti Kepada Allah Subhanahu Ajarin Solatnya Dijaga Anak-anaknya Dikantanyain Najinya Ditanyain Sampai dimana Suratnya Kalau kita kan Kagak Maaf Kalau kita nih Kalau rumah kita kebakaran Tolong dijawab Anak kita ada di dalam kamar Kira-kira Ini rumah yang lagi kebakaran Anak kita lagi tidur Di dalam kamar Kita bangunin enggak Ditolongin enggak Ibu Ntar Bapak Kebakar Enggak apa-apa Enggak apa-apa Pasti Enggak bakal Enggak Enggak apa-apa Biar saya Mati sekalipun Yang penting Anak saya selamat Enggak ada orang tua Udah Biarin aja Stok anak saya Masih banyak Enggak ada orang tua Begitu kan Enggak ada Pastinya diselamatin Itu anak Mau dianya yang kebakar Mau dia ketimpar runtuhan Bodoh yang penting Ini anak keluar dulu Selamat Tapi di akhir zaman Banyak orang tua Yang melemparkan Anak-anaknya Sampai ke jurang Api neraka Jahannam Kenapa? Solat subuhnya Enggak dibangunin Solat tuhurnya Enggak ditanya Solat asar Enggak diingetin Solat maghrib Didiemin Solat isya Dibiarin Itu orang tua Sekarang Giliran sekolah Matematika nilai Berapa harus Bahasa Inggris Berapa harus Boleh Ilmu dunia itu Boleh Bukannya Enggak boleh Kita butuh Kita kalau sakit Kemana larinya Kemana Ya ke dokter Nggak mungkin Kita ke tukang Sperpat mobil Ada ilmunya Tapi bukan berarti Kita ke dokter Terus disembuh Saya dari dokter Bukan Itu ikhtiarnya Kita Ikhtiarnya Kita lagi sakit Datang ke dokter Itu ikhtiar Dikasih obat Alhamdulillah Cocok Karena dokter ini Tahu Enggak semua dokter Tuhan Bukan Yang nyembuhin kita Allah Yang ngasih penyakit Allah Kalau semuanya Bersangkut Paut Contoh deh Ada seorang dokter Hidupnya Dia dedikasikan Untuk masyarakat Dia serahkan Dia wakafkan dirinya Buat masyarakat Kapanpun masyarakat butuh Saya siap Saya bakal datang Untuk membantu Menyembuhkan Memberikan obat Itu niat Niatnya baik nggak tuh Niatnya baik nggak Ilmu dunia Betul Ada seorang Yang Paham deh Di masalah agama Ngajar Ngaji Atau dia Kori Satrian Maaf ya Ada seorang Kori Dia mau Diundang Wajib DP Seminggu sebelum Acara Wajib lunas Yang paling benar Kori Apa dokter Kori Apa dokter Yang namanya Kori kan ilmu Akhirat Harusnya kan Lillah Wafillah Nah ini Yang ini Ilmunya dunia Tapi Lillah Wafillah Untuk jalan Allah Amalianya Akan terhitung Pahala yang besar Ini kan kita Ada ilmu dunia Yang bawa kita ke syurga Ada ilmu akhirat Yang ngejerumusin kita Ke neraka Na'udhu billah Setua ilmu ini Baik Bukan nggak baik Amaliyah kita Nih dijaga Ibadah kita Allahumma'deh Kurang Bukan main Solat Tidak pernah husu Wudu kita Tidak pernah benar Kadang Hamak suami Galak banget Kadang sama Istri zalim Kan banyak yang begitu tuh Insyaallah sih Bukan disini Disini mah istri-istri soleha Calon bidadari Bidadari syurganya Allah Tapi bohong Nyenengin orang kan Pahala ya Tadi udah seneng Belum dijawabnya Alhamdulillah kan Dapat pahala dua kali Kan lumayan Mau jadi istri yang soleha Ikut Apa yang disyariatkan Oleh Allah Dengan caranya masih Urusin suami Pahala Senyum Pahala Bikinin kopi Sambil senyum Apalagi baca Solawat Pahalanya luar biasa Ditambah goyangan Tangannya Ini kan ngelarutin gula Mesti digoyang Sogon aja Pendidikan ini ada Bukan berarti Kita sudah dikasih rezeki anak Terus kita diemin Jangan Ibu Ibu pernah gila Karena anak Bapak pernah lebih gila Buat anak Ibu waktu hamil Mengasih tespek Sama suami Dia bilang positif Ibu cuma nahan Sampai sembilan bulan Bapak begitu positif Anak udah masuk Di atas Di otaknya udah ada Betul-betul bu Buat bayi sehat Di dalam kandungan Bagaimana Cari rezeki Saat ini entah lahiran Bagaimana Sediain rezekinya Cari uangnya Capek Sampai ini anak sekolah Sampai ini anak selesai kuliah Sampai kerja Sampai matinya Soal yang namanya Ayah Pasti baru berhenti Mikirin anak Ibu baru punya anak dua Bentar luah capek Kalau perempuan Laki bisa bunting sendiri Insya Allah Laki pengen banyak Punya anaknya Tapi ini kan Harusnya ditaruh kemana Kemana Ke istrinya Itu titipannya Makanya Nabi mengatakan Banyak anak Banyak Rezeki Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita yang luas Diberikan rezeki yang banyak Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat jalan Bapak Bupati Insya Allah mudah-mudahan Bapak Bupati selamat Sampai tujuannya Amin Ya Rabbal Amin Ibu Bapak pernah gila Buat anak Kan begitu Pernah gak? Pernah? Ibu habis mandiin anak Udah bersih Dikotorin lagi Pernah gak? Enggak-enggak Enggak Dipakaiin bedak Sampai kayak buah kesemak Pernah? 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 Kenapa tuh begitu? Biar apa? Biar wangi Nah itu bedak emang Diciptain wangi Kan begitu kan? Ada lagi? Ada Lagi disuapin makan Masya Allah Lari-larian Kita ini anak lagi Naik keluar sepeda nih Muter-muter Nak sini dulu nak Isi bensin Isi bensin Masuk goa nih nak Nengeng-ngeng Sejak kapan pesawat bunyi Neng-ngeng Anak lagi mandi Umur 3 bulan 4 bulan Kan deben banget Kalau ngeliat air Ciplak-ciplak Kan wajar Namanya juga Anak kecil kan begitu ya Anak kecil Kalau ketemu air Kan senang banget Saking ngeliat Itu anak senang Kitanya gila Ada lagunya Tau? Tau lagunya? Bebek mandi di Pakai Sabun Gila gak tuh? Anak sendiri Dibilang bebek Mandi dibak Dibilang kali Lagi juga Sejak kapan Bebek mandi Pakai sabun? Ini kegilaan orang tua Yang gak disadarin Selesai mandi Ditaruh di atas tempat tidur Ada perlaknya Dipakein minyak telon Dipakein bedak Yang namanya anak kecil Kena tangan dewasa Kan kebadannya geli Saat dipakein Ini anak lincah banget Kesana kesini Tangan goyang Kaki goyang Ada yang begitu? Betul gak? Ada tuh Bisa jadi gila orang tua Gara-gara liat yang begitu Ada satu lagu Tapi saya gak tau Siapa penciptanya Mungkin orang sini tau Orang kadu gede Tau gak? Nang ning ning na Nang ning ning na Siapa pencipta ini lagu? Ibu-ibu PA Pernah nyanyi begitu? Pernah? Gak tau siapa penciptanya Gak tau kan? Ini ada Ada terusan ini lagu Nang ning ning na Nang ning ning na Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia Yang minyakin dia Yang bedakin dia Dia tanya Anak siapa? Anak siapa? Gila gak? Gila gak? Coba kita lihat Kita buat anak kan ridok banget Semua kita kasih Buat anak-anak kita Buat keluarga Kita ridok banget Apalagi kalau ini Semuanya dijalanin Karena ridoknya kita Kehadapan Allah Minta keridoan Allah Insya Allah Semuanya makin ditambahkan Kenikmatan dari Allah Makanya fungsinya Syukur dihadapan Allah Membawa diri kita Untuk selalu Tau diri Kalau kita ini seorang hamba Yang kapanpun kita butuh Allah ada Tapi saat Waktu-waktu tertentu Allah menginginkan Ayo kalian ibadah Kepadaku Ibadah kita ini Allah gak butuh Tapi kita yang butuh Sama Allah Dikasih waktu-waktu tertentu Untuk dia ini ibadah Tapi kita ini Yang masih nyayal Di hadapan Allah Apa sih yang gak diberikan Sama Allah buat kita Semua Allah kasih Betul? Semua Ada disini Umur yang 60 tahun Ada Pernah gak Bapak Ibu yang umur 60 tahun Doa sama Allah Ya Allah Berikan kami Nafas untuk besok Minta oksigen Buat besok Ada Tapi apa Gak minta aja Allah kasih Masalah tidur Kita kadang suka ngiri Sama orang tidurnya gampang Apalagi orang kaya Tidurnya pasti enak Pakai AC Tempatnya nyaman Alhamdulillah Kita dikarket begini aja Tidur pulas Ileran lagi Buat apa yang kita Iriin Kalau orang kaya Beli Bisa beli tempat tidur Mewah Indah Cantik Bagus Sehat Tapi demi Allah Orang kaya Gak bakal pernah bisa Beli nikmatnya tidur Yang Allah kasih Buat kita Obat tidur ada Nikmatnya tidur gak ada Kita mah Alhamdulillah Semua kita nikmatin Insya Nah fungsinya ini hari Yuk sama-sama Sahibul hajat Ngajak kita Untuk sama-sama Syukur kepada Al Agar kita tahu Diri atas diri Ini Bahwa kita adalah Seorang hamba Yang membutuhkan Tuhannya Kita ini kan Pembantu Kita ini Pembantu Kalau boleh dibilang Seorang hamba Yang mengemis Kepada siapa? Kepada rajanya Siapa? Allah subhanahu Raja semesta alam Tuhan semesta alam Rabbul alamin Dia yang memberikan kita semua Semuanya ada Di dunia apa yang gak ada? Semuanya ada gak? Ada Tergantung segimana kita membutuhkan Maka disitu Allah berikan buat kita Sama begitu juga Urusan rezeki Rezeki dikit Alhamdulillah Rezeki banyak Lebih dari Alhamdulillah Sujud syukur Kita harus Kan begitu? Tapi ini manusia Ramadhan kemarin ini Kadang kita suka Melupai Lihat Ramadhan kemarin Rezeki kita melimpah ruang Melimpah gak? Ada doanya Nabi disitu Ya Allah berkahkan Rezeki umatku Tatkala datangnya Bulan suci Ramadhan Ini doanya Nabi Ini doanya Semuanya kita nikmati Buka puasa Makan dihun Nikmat Buka puasa Makan lontong Nikmat Gorengan Nikmat Itu rezeki dari Allah Biji salak Tahu biji salak Ada biji salak Di kuningan ada Coba lihat biji salak Sebelas bulan dibuang-buang Datang bulan Ramadan Dicari itu biji salak Coba kita lihat Nikmat Luar biasa Inilah yang diinginkan Oleh Allah Saat datangnya Bulan Ramadan Tahu diri kita Semua diberikan Kelengkapan oleh Allah Lewat dari bulan Ramadan Ayo Tingkati di ketakuan kita Syaitan Bulan Ramadan Katanya kan diikat Betul gak? Dikrangking Betul Betul ya? Dikrangking Diikat Gak boleh keluar Diblenggu Begitu selesai Ramadan Ini syaitan Dibuka lagi Melihat kita Yang selesai Dari bulan Ramadan Apabila dia melaksanakan Ibadah di bulan Ramadan Dengan benar Syaitan gak bakal Mendeketin kita Kenapa? Becahaya Oh makin dekat Susah Mendeketin kita Justru ini Yang kita khawatirin Selesai bulan Ramadan Setan Setan dilepas Kita bersahabat lagi Ini yang bahaya Mudah-mudahan Allah jaga hati kita Mudah-mudahan Allah jaga kehidupan kita Amin Ya Rabbah Ayuhal hadirun Jama'an rahimah Terakhir dari saya Setelah rasa syukur Atas ni'mat Yang telah Allah berikan Kepada kita Kita minta Kepada Allah Dengan umur Yang saat ini Allah berikan Allah izinkan kita Untuk sisa umur kita Terus Ibadah kepada Allah Amin Ya Rabbah Bip saya kan masih muda Ibadah Mau muda Mau bajingan Mau siapapun dia Yang mau tatawan Mau yang preman Solat Solat Ibadah Kenapa? Karena itu yang akan membawa kita Allah pantaskan kita mendapat hidayah Atau Allah jauhkan kita dari rahmatnya Allah Solat Solat Berusaha untuk baik Di hadapan Berusaha Istri Mau rezekinya lancar Seorang suami Doa Bisa nangis? Nangis Susah bib nangis Pakai insta atau visin Berpura-pura nangis Juga gak apa-apa Udah Biar apa? Biar semua doanya kita dikabulin Sama'al Umur ni kita gak ada yang tahu Yang di dalam kandungan bisa mati gak? Yang baru lahir bisa mati Yang tua Apalagi Yang muda Coba lihat Ada disini umur 60 tahun ada tadi ya? Coba lihat normalnya 3 tahun lagi Pak ya? Loh Ini kan Nabi yang ngomong Betul gak? Umur umatku gak jauh-jauh dari 60 sampai 70 Betul kan? Kalau udah 70 Bonus 7 tahun Ada lebih lagi Alhamdulillah Yang 63 ada disini Tinggal dicabut cikringnya Kan begitu kan? Manfaatin umur kita Untuk ibadah kepada Allah Apa kata Nabi? Sebagaimana kalian ingin melihat Semasa hidupnya manusia Maka lihat bagaimana matinya Kalau dia matinya Hustul khatimah Baik Maka memang kehidupannya di dunia ini Dalam keadaan Baik Tapi jika dia hidupnya Dan matinya Dalam keadaan Su'ul khatimah Jauh dari kata iman Maka kehidupannya Ya itulah yang dijalani Mudah-mudahan Kita termasuk orang yang dimatikan Dalam keadaan Hustul khatimah Amin ya Rabbah Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Illa Illa Angtar Astaghfiruka Wa atubu ilai Demikianlah ceramah Dari Habib Audubillah Rifqi Ala Idris Semoga ceramah Yang beliau Sampaikan Bisa bermanfaat Bagi kita semua Amin Amin Ya Rabbah Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh